Intro Di situ sih, makam keramatnya, apa asli orang dia, apa dari Mataram? Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang bro semuanya, semoga sehat selalu Kali ini saya akan mendatangi makam keramat Astana Gede Citulang Yang ada di daerah Sumersari, Desa Sumersari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang Kali ini saya memasuki lokasi di Astana Gede ini Untuk itu kang bro semuanya, bagaimana keadaan yang di dalam Dan bagaimana ceritanya daripada makam keramat ini Ini adalah makam keramat gede atau Astana Gede yang ada di daerah Sumersari Atau Desa Sumersari Jalannya dekat dengan jalan raya kang bro Nah untuk itu, kita masuk ke dalam kang bro Bagaimana situasi yang ada di dalam ini Oke yuk kita ikuti Jalannya dekat dengan jalan raya kang bro Jadi makam ceritulang Makam keramat ini berada di tengah-tengah dua kampung kang bro Yaitu Gambar Sari dan Kak Thomas Nah makam ini adalah disebut makam Astana Gede Atau makam keramat citulang Banyak berbagai sumber dan cerita masyarakat bahwa makam citulang itu Astana Gede itu adalah Salah satu yang dikeramatkan adalah Yaitu prajurit Mataram Makam keramat ini banyak didatangi Atau pengunjung dari berbagai daerah Yaitu Jawa Baratnya dari daerah Indramayu Daerah Cerbon Dan daerah Cianjur Juga daerah Kerawang paling banyak datang Sini kang bro Disinilah makam keramat citulang Yang berada di tengah-tengah dua perkampungan Yang tadi saya katakan Perkampungan Kak Thomas dan perkampungan Gambar Sari Desanya adalah desa sumber sari Kecamatan Pegaden Kabupaten Subang kang bro Jika kang bro semuanya mau mengunjungi Atau mau bergiarah ke makam ini Ini tidak jauh dari jalan raya Yaitu antara pegaden jalan raya pemanukan Tidak jauh Kalau arah dari pemanukan belok kanan Kalau dari arah pegaden adalah belok kiri Disitu ada tersier atau ada irigasi Tinggal belok kiri sudah dekat Paling kurang lebih hanya 200 meter dari jalan raya Tapi ya tadi nyambung Tadi pak sejarah tadi Ya kabinat dimana iyang Oh masih di Jawa Mohon Oh Nanggerang Sehkuratul Ain di Pulau Batak Itulah tadi salah satu juru kunci mengatakan Bahwa makam keramat ini masih berkaitan Dengan Sehkuratul Ain yang di Pulau Batak Juga dengan Nimat Subanglarang yang ada di Desa Nanggerang kang bro Disini adalah pepohonan Dan lingkungannya sangat asli sekali Dan masih terjaga Bahwa makam ini adalah makam keramat situlang Berbagai sumber mengatakan Ada yang mengatakan prajurit metaram yang tidak pulang lagi Ada yang mengatakan seperti juru kunci itu adalah Masih berkaitannya dengan Sehkuratul Ain dalam penyebaran agama Islam di Kabupaten Subang Banyak pejarah-pejarah disini yang riado disini Bahkan sampai menginap beberapa hari Ada yang satu minggu Ada yang tiga hari Ada yang sampai dua minggu Nah disini tempatnya sangat sejuk sekali kan bro Hanya makam keramat ini adalah Di lingkungan tengah-tengah kuburan pemang Atau pemakaman umum Ini sangat besar sekali makam keramat ini Artinya pemakaman umum Dua desa Ini jelas sangat besar sekali Tapi tempatnya nyaman kan bro Ada musyola Ada tempat untuk berzikir disini Pokoknya disini adalah sangat nyaman Dan betul-betul nyaman kan bro Kebetulan saya datang kesini adalah Disini ada beberapa tamu yang datang Itu untuk berjiarah Ke makam keramat di tulang ini Dan saya pun disini ikut Melihat dan sambil memperhatikan Orang-orang dulu Yang pernah singgah disini Sangat luar biasa kan bro Di makam keramat ini Aura mistisnya Masih terasa di diri saya Pohon yang begitu besar ini Ratusan tahun Kebanyakan yang datang kesini adalah Menurut jurukunsi Mereka itu mendoakan Kepada Eyang keramat di tulang disini Ini adalah Kebanyakan para petani Jadi orang kerugian Berdagang Dan kerugian bertani Dalam bercocok tanam Karena musibah tertentu Kang bro Mereka banyak datang Ke makam keramat ini Untuk mendoakan Eyang di tulang Dan insya Allah Menurut juruk kunci tersebut Adalah kedepannya Akan lebih subur Nah itulah Kang bro Gunung Gunung Jati gunung amparan Kang sejati negeri Saja jari lawang sang Kang sejati negeri Kang sejati negeri Ang gunung Ang gunung Gidatang Gidatang Porsi Gading Gidang Kencana Sang Saja jari lawang sang Dia menurut juruk kunci tersebut Ang gunung amparan Saja jati negeri Ang jari kata Saja jati negeri Saja jati negeri Saja jati negeri Saja jati negeri Terima kasih telah menonton!